Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah Tafsir surat al-ikhlas Sekarang kita akan mengkaji tentang tafsir surat al-ikhlas Qul huwa Allahu ahad Qul huwa Allahu ahad Katakanlah bahwa dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghasil Tafsir surat al-ikhlas ayy Qul huwa Allahu ahad Bidun tashrah Sekarang kita akan mengkaji tentang tafsir surat al-ikhlas Yaitu Qul huwa Allahu ahad Surat ini dinamakan dengan apa? Surat al-ikhlas Dengan surat al-ikhlas Karena seseorang yang membaca surat al-ikhlas Ini bisa berfungsi memurnikan hatinya dari kesyirikan kepada Allah azawajal Karena alasan yang kedua Di dalam surat ini tidak disebutkan yang berkaitan dengan hukum ataupun kisah Di dalam surat ini hanya disebutkan yang berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah azawajal Al-Quran berisi tentang kabar berita yang berkaitan dengan Allah azawajal Dan ini berkaitan dengan tawheed Di dalam al-Quran juga disebutkan hukum-hukum Di dalam al-Quran juga disebutkan kisah-kisah Surat al-ikhlas Dan surat al-ikhlas hanya membahas dan mengkaji bagian tertentu saja Yaitu yang berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah azawajal Oleh karenanya di antara keistimewaan surat al-ikhlas Surat al-ikhlas ini Surat al-ikhlas ini keistimewaannya Adalah surat yang paling mulia Atau yang menduduki sepertiga dari al-Quran Apakah kita bisa membaca sepertiga dari al-Quran? Kita mengatakan sulit Mungkin bisa jadi kita akan mengambil tiga jam atau empat jam Untuk membaca sepertiga al-Quran Namun ketika kita bisa membaca surat al-ikhlas Maka kita akan mendapatkan pahala seperti sepertiga al-Quran Ada seorang di antara kita Misalkan dia mengatakan saya salat Saya tidak membaca surat al-Fatihah Saya hanya membaca surat al-ikhlas saja tiga kali Saya telah membaca al-Quran secara sempurna Apakah salatnya sempurna? Kita katakan tidak, salatnya batal Karena surat al-ikhlas sebanding dengan sepertiga al-Quran Terkait pahalanya saja Tentunya tidak bisa mewakili surat al-Fatihah Kapan kita membaca surat al-ikhlas? Kapan? Kita membaca surat al-ikhlas ketika kita membaca zikir pagi Ketika membaca zikir-zikir petang Ketika kita tidur Kita juga dianjurkan membaca surat al-ikhlas ketika melaksanakan sunnah al-Fatihah dan juga sunnah al-Maghrib Pada raka'at pertama disunnah al-Fatihah dan disunnah al-Maghrib Kita membaca surat al-Fatihah dan surat Kul ya ayuhal kafirun Dan pada raka'at kedua-nya kita membaca surat al-Fatihah dan surat al-ikhlas Kul huwa Allahu Ahad Kita membaca surat al-Ikhlas ketika kita melaksanakan raka'at sunnah al-Maghrib Kita membaca juga Kul ya ayuhal kafirun Kul huwa Allahu Ahad Pada raka'at salat tawaf Dan kita juga dianjurkan membaca surat al-Ikhlas ketika melaksanakan salat Twitter Pada raka'at pertama salat Twitter kita membaca surat al-Fatihah dan surat al-Maghrib Pada raka'at kedua-nya kita membaca surat al-Fatihah dan kul ya ayuhal kafirun Dan pada raka'at ketiga-nya kita membaca surat al-Fatihah dan kul huwa Allahu Ahad Kul al-Khidab lin-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kul katakanlah Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan juga untuk kita Dia adalah Allah Maksudnya adalah zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengaguhan Dan juga rasa takut serta rasa harap Esa maksudnya adalah Esa dalam rububiahnya Esa dalam uluhiyahnya Dan Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Tidak mungkin seseorang bisa menyamai Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam rububiahnya, uluhiyahnya, ataupun nama-nama dan sifat-sifatnya Maksudnya adalah tempat meminta segala sesuatu Sesuatu atau segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang makhluk Tempatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu meminta kepada Allah Dan kata as-samad Itu juga diartikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun Namun semua selain Allah subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan dan memerlukan kepada Allah azawajal As-samad huwa alladhi la ya'akul wa la yashrat As-samad La yahtaji la hakil au syur Itu adalah yang tidak membutuhkan makan dan minum La yahtaji la shayy Tidak membutuhkan apapun As-samad huwa shayyid Alladhi kamula Fi asma'ihi Wa sifatihi As-samad adalah Pemimpin yang kepemimpinannya sempurna Baik itu pada nama-nama dan sifat-sifatnya Kamula fi rububiyati fi uluhiyati Sempurna dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya Rabb kamil subhanahu wa ta'ala Rabb seorang Tuhan yang sangat sempurna Allah subhanahu wa ta'ala Laisalahu walid Wala walad Laisalahu ab Wala abna Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memiliki orang tua Dan juga tidak memiliki anak Limadah Kenapa? Lianna Allah mustegni an kul syay Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak butuh dari siapapun Dan juga karena Allah azza wa jala Sempurna Tidak memiliki kekurangan sedikitpun Dan tidak ada yang bisa menyamai Ataupun menandingi Allah azza wa jala Laisa lillahi mathil Laisa lillahi kufr Laisa lillahi nit Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memiliki seseorang yang serupa dengannya Dan tidak juga tidak memiliki tandingan Ataupun apapun Lainna Allah subhanahu wa ta'ala Rabbun kamil Karena Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Rabb yang mahasempurna Ada pun makhluk Memiliki banyak kekurangan Wallahu a'ala Allah subhanahu wa ta'ala